Musik Forum Warga Bersatu melakukan aksi unjuk rasa damai memastikan terganggunya sarana air bersih dan kenyamanan masyarakat yang berlokasi di kantor proyek Bendungan Ciawi tepatnya di kampung Cibogo RT 001, RW 006, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Oke Pak, bisa dijelaskan tuntutan dari warga sendiri, apa sih Pak dengan adanya demo ini? Pertama, sarana air bersih yang terganggu dan hilangnya resapan air bersih karena proyek Bendungan Kami meminta untuk sarana aset kami untuk tidak terganggu terus Dari pembangunan proyek 2017 ini selalu menyimpan masalah terhadap masyarakat kami Dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang dan menggunakan alat peragam rupas panduk, bendera merah putih dan alat pengeras suara Dalam aksi unjuk rasa tersebut, warga meminta agar pihak kontraktor memperhatikan dampak yang terjadi di masyarakat Dan dari hasil mediasi, telah disepakati pihak PT. Abi Praya Sakna KSO akan memberikan jawaban tertulis satu minggu ke depan Dalam ternyata ya silahkan, tapi kita berdasarkan melalui pemas dari desa siapa, kita berdasarkan Raji Budi Kita berdasarkan Raji Budi, takutnya kalau satu Sabtu ada yang malam seklisus gitu Pak, bisa dijelaskan Pak aksi hari ini? Aksi tuntutan ini kita ada 8 poin mengenai aksi warga ini dari bergabung dari forum warga bersatu Mungkin poin yang pertama, kami meminta lebih hati-hati para pelaksanaan teknis pembangunan bendungan ini Karena banyak warga kami yang dirugikan saat ini dampak daripada bendungan Kami sangat miris, mega proyek yang sangat nilai fantasis ini Masyarakat ini banyak yang mereka terdegalimi dengan ada bendungan ini Dan dirugikan Dan dirugikan Poin pentingnya apa nih? Poin pentingnya saya minta kepada pihak pelaksanaan termasuk pemangku kebijakan Saya minta kepada para menteri maupun bapak presiden untuk melihat pinerja anak buah bapak Yang di sini ternyata mesti ada hak-hak layak yang belum diselesaikan Contoh hal kecil adalah tentang dampak lingkungan yang sama ini yang dirasakan Kita masyarakat sudah tidak tahan bahwa sudah ada merenggut korban daripada hisapan-hisapan debu-debu Yang kedua yang kami sayangkan banyak sekali titik-titik lokasi yang mereka belum diselesaikan Secara administrasi maupun pembayaran itu sudah dilakukan pengerusakan Dan di awal dia sendiri kan itu tanah sudah diplot Nah kami juga akan memahami kalau memang tanah itu diplot tidak masuk dalam ranah bendungan Itu kami tidak masalah Tapi ini sudah diplot tidak masuk dalam bendungan Tapi mereka menggunakan alat abrat untuk merusak tanah-tanah yang belum ada pembebasan Pembayaran daripada pihak bendungan Kita dari pihak kontraktor setelah selesainya acara ini Yaitu kalau boleh kita simpulkan adalah acara diskusi ya Dari pihak kontraktor menangkapi secara kritik saran maupun masukan dari pihak warga Untuk detail-detail penanganannya dan penyelesaiannya Ya kita nanti akan dikursi untuk menjawab secara tertentu Pada intinya acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar Untuk kesempatan yang akan datang Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu secara tertulis seperti yang diminta dalam kesimpulan acara ini Dari Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bukur, Jawa Barat Tim Radar Informasi TV News melaporkan